BMKG mengeluarkan peringatan terkait cuaca ekstrim yang melanda sejumlah wilayah pekan ini, Pemirsa. Salah satunya adalah Provinsi Jakarta yang diprediksi mengalami angin kencang, hujan lebat, serta fenomena hujan es. Sejumlah wilayah diprediksi dilanda cuaca ekstrim pada pekan ini. Salah satunya di DKI Jakarta yang diprediksi dilanda angin kencang, hujan lebat, hingga fenomena hujan es sampai 6 Mei. Cuaca ekstrim dipicu karena aktifnya gelombang atmosfer Kelvin serta suhu permukaan laut yang hangat di sekitar Indonesia. Cuaca ekstrim berujung bencana hidrometologi diprediksi melanda kawasan Aceh, Bengkulu, Sumatera Barat, Banten, dan Jawa Barat. Tak hanya itu, cuaca ekstrim diperkirakan terjadi karena sebagian besar wilayah Indonesia telah masuk ke musim pancar obat. Panas terik di beberapa wilayah Indonesia dan juga fenomena heatwave atau gelombang panas yang melanda berbagai negara di Asia dan Asia Tenggara. Seperti di Thailand dan juga wilayah Asia lainnya. Namun untuk wilayah Indonesia dapat kami sampaikan bahwa tidak terjadi fenomena gelombang panah atau heat. Yang terjadi adalah peningkatan suhu udara di beberapa wilayah Indonesia diakibatkan oleh gerak sembuh matahari dan juga minimnya tutupan awan dan juga minimnya hujan di beberapa wilayah Indonesia. Terutama wilayah selatan seperti Jawa, Bali, Musa Tenggara Barat, dan Musa Tenggara Timur. Kemudian untuk cuaca ekstrim ini meliputi seperti hujan lebat yang dapat disertai kilat petir, angin kencang, kemudian fenomena hujan es dapat terjadi di masa peralihan ini yang juga dapat menimbulkan dampak bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, dan juga tanah longsor. BMKG lantas mengimbau masyarakat tetap tenang dan waspada dalam menyikapi cuaca ekstrim mendatang. Dari Jakarta, Syahreza Zanski, Damar Wicaksono, AI News, melaporkan.